Warga di sekitar tempat wisata Curug Cimahi, Jalan Kolonel Masuri, Kabupaten Bandung Barat mengaku resah. Pasalnya saat ini marah kawanan monyet liar masuk ke pemukiman warga. Kawanan monyet memisah merusak atap dan kenteng rumah dan kejadian tersebut sudah terjadi beberapa bulan terakhir ini. Diduga akibat kelaparan kawanan monyet liar yang berada di kawasan wisata Curug Cimahi, Kabupaten Bandung Barat. Sejak beberapa bulan terakhir masuk ke pemukiman warga untuk mencari makanan. Kemunculan monyet liar tersebut mengganggu dan meresahkan warga sekitar karena merusak tanaman bahkan merusak genteng dan atap rumah bahkan sempat menyerang warga. Warga Curug Cimahi mengaku resah pasalnya kawanan monyet tersebut mengancam keselamatan warga dan khawatir menyerang anak secara tiba-tiba. Karena kan gak ada dikasih makan. Dari terhutangnya harusnya dikasih makan. Ini mah kan dibiarkan gitu. Ini merusak apa aja pak? Kenteng-kenteng itu pada pecah. Jatuhan. Kadang-kadang dibuka sendiri itu tuh mau masuk ke rumah. Dibuka dari kenteng. Pak dengan adik ini harap khawatir gak pak? Ya khawatir sebetulnya. Terus belum ada tindakan dari pemerintah daerah gitu pak? Belum. Belum ada tindakan apa-apa. Baru rencana ini tuh. Ya sebagai warga sangat meresahkan. Apalagi kita punya anak kecil. Terus saya mohon ke pihak pemerintah jangan sampai monyet-monyet di sini kelaparan. Mohon diperhatikan. Warga berharap pihak terkait segera turun tangan agar tidak jatuh korban akibat kawanan monyet yang masuk ke pemukiman warga. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV Terima kasih telah menonton!